Apa jadinya generasi milenial sekarang kalau tanpa internet? Kuota abis aja langsung minta tethering dengan nada cerewet. Tapi kalau temen yang minta, bilangnya lupa password atau forget. Dasar kutu kupret. Selain koneksi internet, browser adalah aplikasi utama untuk berselancar agar tidak macet. Di video kali ini, kita akan membandingkan 3 browser yang paling sering digunakan oleh warganet. Yaudah, nggak usah kebanyakan riset. Saya ucapkan selamat menonton. Dukun Santet. Hai guys, Handika di sini. Dan di video kali ini, kita akan membandingkan 3 browser yang paling sering digunakan oleh generasi milenial. Yang pertama ada Google Chrome, Mozilla Firefox, dan juga Internet Explorer atau yang sekarang namanya berubah Microsoft Edge. Kemudian baru beberapa hari lalu berubah lagi menjadi Edge Chromium. Sebenarnya banyak banget browser-browser lain seperti UC Browser, Opera, ataupun Safari. Cuma kita hanya akan membandingkan 3 browser yang paling sering digunakan. Mana sih dari ketiganya ini yang paling enak untuk digunakan, baik dari segi RAM usage, dari segi speed, dan juga segi fitur-fitur dari browser tersebut. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, support DKID dengan cara like dan juga share video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Dan yang terpenting, subscribe channel DKID karena subscribe-nya ini gratis. Dan jangan lupa klik on tombol notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau kita update video terbaru. Membeli browser memang tidak sesulit seperti Windows, Mac OS, Linux, ataupun Android. Tapi masalahnya karena banyaknya browser yang beredar di internet, mana sih yang paling sesuai dan paling nyaman dengan kebutuhan kita? Nah, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama kita akan membahas yang default dulu, yaitu Internet Explorer atau sekarang namanya berubah menjadi Microsoft Edge. Hampir semua pengguna yang menggunakan Windows pasti memiliki Microsoft Edge, karena ini adalah Windows bawaan ketika kalian menginstal Windows 10. Jujur, saya menggunakan Microsoft Edge ini hanya untuk mendownload Google Chrome dan juga Mozilla Firefox, karena tanpa adanya Microsoft Edge ini, gimana caranya menginstal Google Chrome dan juga Firefox karena browser default dari Windows 10 adalah Microsoft Edge. Tapi sebenarnya jika kita mau mengeksplore Microsoft Edge yang sekarang lebih dalam, Microsoft Edge yang sekarang ini sudah benar-benar berbeda dengan Internet Explorer yang dulu, karena Microsoft Edge yang sekarang sudah berbasis Chromium yang juga open source. Dulu Microsoft Edge hanya bisa menginstal extension dari official store-nya saja, yang tentunya hal ini akan membuat kita jadi malas karena terkadang extension di Microsoft Store itu tidak lengkap atau tidak gratis. Tapi Microsoft Edge versi yang sekarang kita sudah bisa menginstal extension dari website di luar Microsoft. Fitur lain adalah fitur collection, di mana kalian bisa dengan mudah mengumpulkan informasi tentang produk yang kalian cari dengan cara drag and drop gambar di collection, baik dalam bentuk gambar atau teks. Dan menariknya lagi, kalian bisa mengeksplore collection yang sudah kalian simpan ke email, bahkan kalian juga bisa mengeksplore ke Word dan juga Excel, yang formatnya langsung disesuaikan oleh Microsoft Edge ini. Bahkan sampai link resource-nya juga apabila suatu saat kalian lupa mengambil informasi referensinya ini dari mana. Fitur menarik lain adalah di hal privacy dan juga security-nya, karena banyak banget website yang men-tracker kegiatan kalian atau melacak kegiatan kalian dalam perinternet. Contohnya ketika kalian browsing tentang sepatu, kemudian suatu saat kalian browsing lagi, dan iklannya itu sepatu semua. Itu berarti ada advertiser yang sedang melacak atau men-tracker kegiatan kalian dalam perinternet. Nah, dengan Edge yang sekarang, kalian diberikan 3 opsi security jika kalian tidak ingin kegiatan kalian dilacak, yaitu strict, balanced, dan unrestricted. Modus strict akan memblokir semua tracker, tapi kekurangannya pengalaman kalian dalam menjelajah internet akan sedikit bermasalah. Kemudian pada mode balance, Edge akan memblokir beberapa tracker, dan di mode unrestricted, Edge akan membiarkan semua tracker, namun akan memblokir tracker yang mengandung malware. Kemudian ada beberapa fitur Microsoft Edge yang tidak dimiliki oleh browser lain, seperti Windows Ink yang berguna untuk mencoret-coret browser atau website yang sedang kalian kunjungi. Kemudian ada juga Cortana, yaitu sebuah personal assistant sama seperti Viri apabila di Safari. Dan dengan Cortana ini, kalian bisa langsung perintahkan Cortana tanpa harus membuka aplikasi Microsoft Edge-nya. Kekurangannya menurut saya, Microsoft Edge ini adalah sebuah software default bawaan, software browser bawaan yang masih struggle untuk mengejar Firefox maupun Google Chrome, karena orang-orang sudah terbiasa menggunakan Mozilla ataupun Google Chrome. Jadi mungkin Microsoft Edge ini gunanya hanya untuk mendownload Mozilla Firefox ataupun Google Chrome. Kekurangan terakhir, Microsoft Edge ini hanya kompetibel dengan software bawaannya sendiri, yaitu Microsoft dengan Windows 10-nya. Namun jika kalian ingin menggunakannya di Linux ataupun di macOS, sepanjang pengetahuan saya sekarang tidak kompetibel. Tapi kalau di Android dan juga iOS, sepertinya Microsoft Edge ini sudah tersedia. Browser kedua adalah Mozilla Firefox. Mozilla Firefox ini adalah browser yang tahun lalu saya gunakan sebelum saya pindah ke Google Chrome. Karena selain simple dan ringan, ukuran Firefox tidak terlalu besar seperti browser lain, dengan size ketika mendownload hanya sekitar 314 KB, sehingga Firefox diklaim tidak akan memakan RAM U6 terlalu banyak, katanya Firefox ya. Browser ini juga jarang banget ngefreeze atau not responding jika saya gunakan untuk membuka tab yang sangat banyak. Bahkan di websitenya, Firefox secara terang-terangan mengklaim kalau browsernya lebih cepat 30% ketimbang Google Chrome. Memang nggak bisa didebatkan kalau the best browser untuk saat ini semua orang sepakat kalau 2 browser yang saling bersaing ini adalah Google Chrome dan juga Mozilla Firefox. Untuk Firefox sendiri memang dibangun untuk menjadi browser yang simple dan cepat dengan blocking piecing dan malware yang sangat ketat. Plus, Mozilla Firefox ini selain bisa bekerja untuk Windows, Mac OS, iOS, dan juga Android atau semua platform, Mozilla Firefox ini juga sudah bisa bersinkronisasi dengan semua device. Jadi misalkan kalian bookmark website di Windows, kalian juga bisa membuka bookmark tersebut di HP kalian yang menggunakan Android ataupun iOS. Keunggulan lain Mozilla Firefox dibanding browser lain adalah keunggulannya dalam add-on atau extension. Karena Firefox berbasis open source yang membebaskan developer untuk sama-sama membangun Firefox agar lebih baik. Maka extension add-on seperti add-block, idm, dan add-on-add-on lain akan lebih unlimited dan lebih maksimal di Firefox ketimbang di browser lain. Dengan interface yang sangat simple dan mudah dimengerti, peletakan tools bar yang bisa di custom, automatic updates, dan automatic clear recent search history, dan fitur-fitur lain yang sebenarnya juga sudah dimiliki oleh browser lain. Kekurangannya karena Firefox ini adalah sebuah browser open source yang dibangun oleh banyak developer, maka tidak akan ada direct support jika kalian memiliki masalah atau gangguan dalam penggunaan Mozilla Firefox ini. Kalian hanya disediakan forum untuk menjawab masalah-masalah mengenai Mozilla Firefox ini. Terakhir adalah browser yang sekarang menjadi daily use saya, yaitu Google Chrome. Sebelum menggunakan Google Chrome, saya menggunakan Mozilla Firefox dan alasan kenapa saya menggunakan Google Chrome. Karena Google Chrome support sinkronisasi satu akun Google untuk semuanya, di mana hanya dengan satu akun Google saya sudah bisa mengakses YouTube, Gmail, Google Chrome, Google Drive, dan aplikasi Google lain hanya dengan satu akun tanpa harus login satu per satu. Dan biasanya kan kalau kita sign up di website atau kita mau daftar game, kalau ingin cepat kan pilihannya kalau nggak sign up from Facebook, sign up from Google. Jadi enaknya pakai Google Chrome ini saya nggak perlu register atau mengisi kembali data-data saya. Saya tinggal klik aja, one click to access. Jadi ya lebih simple, lebih mudah, tanpa harus buang-buang waktu dalam mengisi data dalam berregister. Dari segi tampilan, ketika saya memutuskan untuk berpindah dari Mozilla Firefox ke Google Chrome, juga saya tidak memerlukan adaptasi yang lama, karena dari segi tampilan, icon-icon, tools bar, dan juga interface-nya hampir mirip dengan Mozilla Firefox, dan juga mudah dimengerti. Untuk fitur lain yang dimiliki oleh Google Chrome, tapi tidak dimiliki oleh browser lain adalah game T-Rex, di mana ketika koneksi internet kalian bermasalah atau tidak berfungsi, kalian bisa menunggu sambil memainkan game T-Rex dari Google Chrome ini. Sebenarnya fitur ini nggak terlalu bermanfaat, cuman ya daripada nggak ngapa-ngapain, mending main game T-Rex, mungkin begitu pikirnya Google Chrome ya. Untuk fitur lain seperti Pintu Tab, Reopen Close Tab, Mode Incognito, atau Touch Manager, sebenarnya di browser lain juga ada, cuman penamaannya aja yang berbeda. Dari segi keamanan, menurut saya Google Chrome adalah browser yang terbaik, karena Google Chrome tidak pernah secara automatically menunut file yang tidak saya inginkan, disebabkan oleh iklan biasanya seperti browser-browser lain. Dan Google Chrome juga akan memberikan notifikasi kalau website tersebut atau website yang saya kunjungi tidak aman. Kekurangannya menurut saya kalau Google Chrome ini dibandingkan dengan Firefox, memang dari segi kecepatan masih unggul Firefox, kemudian file size ketika download juga relatif besar dibandingkan browser lain, yaitu 1,1 MB. Memang lebih besar Microsoft Edge, Microsoft Edge itu 21 MB. Saya pikir Microsoft Edge adalah yang terbesar ketimbang browser-browser lain. Kekurangan lain menurut saya Google Chrome ini kalian nggak bisa keluar dari environment-nya, karena yaitu tadi, 1 akun Google untuk semuanya. Jadi, buat apa pakai browser lain, kalau 1 akun Google Chrome ini sudah bisa digunakan untuk semua produk dari Google. Cuman mungkin browser-browser lainnya bisa digunakan untuk sekedar browser lancar yang tidak menggunakan password. Jadi, kalau saya pribadi, saya memilih Google Chrome karena yaitu tadi, saya nggak bisa lepas dari environment-nya Google yang 1 akun untuk semuanya. Oke, jadi sekarang saatnya kita melakukan pengetesan dari ketiga browser ini, mana yang lebih cepat dan mana yang lebih memakan banyak RAM. Perlu diketahui terlebih dahulu, kalau tes saat ini, semua extension browser sudah saya matikan, dan speed internet saya menggunakan MyRepublic dengan kecepatan 150 mbps. Karena untuk speed test ini hasilnya kadang berbeda-beda, jadi tergantung koneksi internet, tergantung kalian menggunakan HD atau SSD, ya tergantung spesifikasi dari device yang kalian gunakan, dan tergantung juga browser yang kalian gunakan. Kemudian di tes speed test battle, Google Chrome mendapatkan skor sekitar 1000, Microsoft Edge mendapatkan skor 900, dan Firefox menang jauh dengan skor sekitar 1700. Sekarang kita coba tes RAM usage untuk mengetahui mana yang paling banyak memakan RAM ketika digunakan untuk multi-taps. Di tes RAM usage, kita coba membuka semua website all shop, karena biasanya yang membuka banyak tabs adalah user yang menjual barak online di beberapa e-commerce, dan e-commerce yang kita gunakan adalah e-commerce mainstream di Indonesia, yaitu Bukalapak, Tokopedia, JDID, Blibli, Instagram, OLX, dan Shopee. Di tes ini, Google Chrome memakan RAM sekitar 1GB atau 1000MB, namun sempat turun ke 900MB, sedangkan Microsoft Edge juga sama, sekitar 1GB, namun tetap stuck di 1GB RAM usage. Menariknya, Firefox yang terkenal ringan dan simpel, malah memakan RAM yang lebih banyak, yaitu sekitar 1,6-1,7GB. Kalau ada yang berikan komentar, mungkin Firefox-nya ini adalah versi yang lama? Enggak, karena ketiga browser ini sudah saya update ke versi yang paling baru. Oke guys, jadi cukup sekian aja video kita kali ini, dan menurut kalian dari ketiga browser ini, mana browser yang paling terbaik digunakan untuk di tahun 2019 ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau pendapat saya pribadi sih, saya lebih memilih Google Chrome, karena ya alasan itu tadi, saya tidak bisa lepas dari environment-nya Google Chrome, karena ya satu akun untuk semuanya, jadi mau nggak mau, default browser saya adalah Google Chrome, meskipun terkadang saya juga menggunakan Mozilla Firefox, kalau internet, kalau Microsoft Edge, jarang banget saya gunakan, tapi mungkin digunakan ya itu tadi, untuk menurut Mozilla Firefox dan juga Google Chrome. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini, saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Sliabudi, and see you on the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax